Intro Pemirsa Satuan Tugas Pendanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Indaran SE No. 22 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Surat Indaran ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Pendanganan COVID-19, Letyanteni Suaryanto, dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu 9 Juli, menyatakan surat Indaran ini berlaku efektif mulai tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Dengan berlakunya Surat Indaran ini, maka Surat Indaran No. 19 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19 dan adendum Surat Indaran No. 19 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam SE ini disebutkan pelaku perjalanan luar negeri disinkan memasuki Indonesia melalui bandara dan pelabuhan laut dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan pemerintah. PPLN diwajibkan menggunakan aplikasi peduli lindungi dan mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan. Menunjukkan kartu sertifikat fisik ataupun digital telah menerima vaksin COVID-19, dosis kedua seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia. WNI PPLN yang belum mendapatkan vaksin akan divaksinasi di entry point perjalanan luar negeri setelah dilakukan pemerintahan gejala di entry point saat kedatangan atau di tempat karantina setelah dilakukan pemerintahan RT-PCR di hari keempat karantina dengan hasil negatif. WNI PPLN yang sudah berada di Indonesia akan melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional diwajibkan melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KMB melaporkan.